...pada diri terdakwa, terdakwa penurunan di jatuh di bidang, terdakwa berlaku sopan di persidangan, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, terdakwa maksudnya kandilan curhatan. Terima kasih. ...pada diri terdakwa, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. ...pada diri terdakwa, terdakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut pada dakwaan alternatif ke-1 bulan umum. ...pada diri terdakwa dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana rendah sejumlah Rp350 juta. ...pada diri terdakwa dengan ketentuan, apabila pidana rendah tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. ...tiga, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ...empat, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara. ...lima, menetapkan barang bukti yang terdiri atas barang bukti nomor 1 sampai dengan barang bukti nomor 10, 533 dipergunakan dalam perkara Matius Yoko Santoso. ...enam, memperbaikkan biaya perkara terdakwa sejumlah Rp7.500. Demikian dikutuskan dalam rapat pengusaha ratan Negeri Satu Pengadilan Tindak-Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Rabu, ...tanggal 1 September 2021 oleh kami, Muhammad Dari Satu Pengadilan Komadisa Hukum sebagai Ketua Anjelis, ...Yusuf Pranowo Satu Pengadilan Komadisa Hukum, dan Akin Edkok Yoko Subadio Satu Pengadilan Komadisa Teknik masing-masing supaya Ketua Anjelis. Ketua Anjelis dikutuskan dalam kesudangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal 19.07 oleh Dari Satu Pengadilan Komadisa Hukum tersebut ...dengan dibantu oleh Ketua Anjelis, Satu Pengadilan Komadisa Hukum mengintra pengganti para pengadilan Tindak-Pidana Korupsi para pengadilan Negeri Jakarta Pusat ...dengan dihadiri oleh tim penuntut umum pada Komisi Pemerantasan Tindak-Pidana Korupsi Kedakwa didampingi tim penelusia terbunjuk. Sudara-sudara kedakwa itulah putusan menjadi sakit dalam perkara sudara. Atas putusan ini, mudah-mudah memberikan hak kepada sudara. Yang pertama, sudara diberikan hak untuk segera menerima putusan. Yang kedua, sudara diberikan hak untuk menolak putusan untuk selanjutnya menggunakan upaya hukum banding. Yang ketiga, sudara diberikan hak untuk terlebih dahulu mempelajari isi putusan sebelum menentukan sikap apakah sudara akan menerima atau menolak putusan. Sudara-sudara, sedangkan sudah berkonsultasi dengan presa putus. Sudara yang menolak perutusan untuk menerima posis. Sudara penguatannya terbakat bersekala Mongol dari K praktek-PIND. Baik, silakan tim presa tutup bagaimana sikapnya dengan selakan bahwa tim presa tutup. Terima kasih, Pak Uriah. Untuk hubungan tadi tahun tengah pembacaan kekurangan ini, maka kami akan berpikir-pikir kemampuan. Pembelian pikir-pikir ya, Pak Uriah. Terima kasih, Pak Uriah. Baik, Sudara, berdawakan ini adalah keadaan kaitannya dengan Sudara. Tim Preset Hukum Sudara yang ada di ruang kesidangan menyatakan berpikir-pikir atau mempelajari dulu keputusan sebelum menentukan Sida. Apakah itu juga adalah sikap, Sudara? Tidak, 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 Pak Uriah. Baik, ya. Saya mau ingatkan kepada Sudara-Tidakwa bahwa masa mempelajari keputusan atau mempelajari keputusan atau mempelajari keputusan itu 7 hari terhitung mulai besok. Hari ini belum dihitung. Perhitungannya mulai besok. Terima kasih, Pak Uriah. Baik, akti yang sama juga untuk menentukanmu, silahkan. Terima kasih, Pak Uriah. Demikian seluruh rangkaian periksaan perkara ini telah selesai, silahkan cukup dan dikutuk. Terima kasih. Terima kasih.